Lalu ini, Bapak Presiden di pertengahan April yang lalu sudah menyampaikan penetapan ini dalam sebuah dapat koordinasi. Dan seperti apa perhatian serta arahan video, dan kurva harian untuk selalu kita ikuti. Tsunami COVID bisa dikatakan. Di setengah tugasnya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi karena sudah diputuskan lebih jauh. Pempat untuk kerja keras untuk bisa memberikan fasilitas komunikasi virtual bagi wakil masyarakatnya yang secara ekonomi mungkin punya perbatasan. Kami juga mengimbau kepada jaringan propeder yang ada di daerah untuk meningkatkan kapasitas. Dan juga kami mengimbau para dunia usaha mungkin bisa memberikan bantuan kepada posko-posko untuk mendapatkan lebih lama lagi fasilitas internet, sehingga komunikasi antara yang di daerah dengan yang di kota. Jadi tetap berjalan, sehingga keinginan modik bisa kita tolongkan. Dari 7 persen menjadi sejauh mungkin. Kami yakin kerjasama dan kerja keras kita semua akan bisa menjadi lebih baik. Pengalaman tahun lalu kita harapkan tidak terulang pada tahun ini. Insya Allah bangsa kita akan menelarikan COVID-19 baik. Masyarakat tidak terpapar COVID-19 dan juga tidak terkapan pihaknya. Karena kegiatan berjalan secara paralel, ril dan gas itu bisa tepat. Setelan yang sudah dilakukan hari ini kita pertangkap. Setelan ini Bapak Presiden ingatkan jangan sampai ada perubahan. Bapak Presiden ingatkan jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak Presiden ingatkan jangan sampai jumpa. Bapak Presiden ingatkan jangan sampai jumpa.